Hai di stek distan ya ini bisa top gagal udah ulang-ulang kita kalau gagal udah ulang Oke jumpa lagi dengan dua dan hasil di video kali ini masih di game Slime isekai Memories ya di video kali ini ini akun yang itu ya yang enggak pernah pakai Magic Crystal alias akun template ini nggak pernah gacha pakai Magic Crystal ya tapi di sini gua cuman ya intinya buat ini aja sih buat apa ya buat ngebuktiin bahwa akun tanpa bunga sih nggak ngebuktiin juga istilahnya apa ya gue pengen ngetes gitu ya istilahnya sejauh mana sih gua tahan dengan akun ini ya tanpa gacha sama sekali ya di sini nggak kelihatan sih harusnya ya ada basar poin ya yang di banner itu intinya sebenarnya gua nggak pernah gacha gua udah pernah di video gua beberapa video gua sebelum inilah tentang Tensura ya gua nggak pernah gacha di Sion pun gua cuman gacha pakai tiket waktu itu sekali pas live sama ada sih gua gacha ini sih ini paling dua atau tiga tiket sisanya nyaris nggak pernah gacha ya ini juga gua berharap sih bisa dipakai ya entah ini bak atau memang enggak bisa dipakai selamanya ya ya nantilah kita lihatlah kelemang bukan bug emang 11 gitu ya emang harus single gitu ya udahlah terpaksa gua pakai layar nanti ya terus gini yang sekalian deh sekalian gua mau ngasih tips juga tentang conquest ya tentang conquest ya akun ini nggak bisa nggak bisa enak-enak banget sih sebenernya sih ya karena tetap butuh resource ya intinya tetap butuh resource ini gua try hard banget ya sekalian gua kasih tips deh ya gua dari atas deh dari atas ini gua bisa kelarin yang expert ya cuman gila ini try hard banget ya try hard banget perlu banyak kehokian di sini ya perlu banyak momen yang pas dan hoki ya ini gua pakai sekuat gua itu yang itu yang itu ya Rimuru Kang ludah Rimuru nah Rimuru Tempes yang slam ya mana skot gua yang ngalahin ini ya Nah ini ya ya sekali lagi thanks to Alice Rondo lah ya ini benar-benar tidak bisa dikesampingkan kalau untuk urusan quest mengquest karena ya kalian tahu lah youtuber lain udah banyak yang bikin konten ini ya intinya dia bisa nge-stun gitu ya bisa nge-stun musuh mungkin musuh nggak bisa jalan satu ronde Oke di expert ini ya beda sama kalau kalian yang di normal ya kalau di normal kalian masih miss sedikit atau bukan miss maksudnya gimana ya detailingnya tuh nggak nggak sedetail yang di expert ya yang di expert ini gila deh apa memang karena sekuat gua gembel atau gimana gua juga nggak tahu ya yang pasti gua try hard banget banget asli gua try hard banget ini gua coba sedikit ya intinya ten pertama disini lu harus tan alis rondolnya harus masuk tan kalau nggak setan udah ulang gitu ya ini ngulangnya juga berkali-kali ya ngulangnya juga berkali-kali ini gua kasih kasih poin-poin aja kalau gua jelasin satu persatu kelamaan takutnya ya videonya ya intinya gini ini tempat pertama kalian wajib stan terus eh di di ten sebelum ten kedua sebelum ten kedua kalian abisin kuning ya skill kuning atau apa sih namanya skill of apa secret ya skill of secret pokoknya warna kuning kalian abisin dulu kalian abisin dulu di di ini ya sebelum ten dua anak yang satu yang terpenting adalah alis rondo alis rondo harus tan intinya gitu ya nah nih alis rondo harus masuk kalau nggak masuk udah ulang aja damage yang ngotak ah udah miss ya gitulah pokoknya ya intinya nanti kalian ulang nah begitu mah ini udah stand begitu ya dari turn pertama juga nggak apa-apa kalian cicil sih sebenarnya ini nggak perlu turn pertama juga nggak apa-apa kalian abisin hijau gitu misalkan ya nanti di turn keduanya di turn kedua kalian abisin yang kuning nah intinya gitu aja sih abis itu ya udah sisanya DPS kalian yang beraksi ya sekali lagi sih thanks to alis rondo ya kalau bisa ngestun nah tapi ini gua nggak bisa sih suruh survive semua nggak bisa pedes banget deh misalnya ini ngeri sih bos ini ya ifrit ya karena ya memang secara teori belum sanggup gua harusnya terlalu maksa ya intinya disitu ya oke lanjut ya ini ya tadi ya karena satu stand stand dua sebelum selesai abisin shard kuning ya harus sedetail itu ya kalau nggak oh iya satu lagi gua lupa gua lupa gua lupa eh satu lagi kalian usahakan usahakan skillnya si Rimuru ini yang naikin attacknya dia kalian tunda sampai sampai si ini juga bisa ngeluarin ulti ya nggak gua waktu ngelarin gini skillnya dia yang reduce defense skill dia yang reduce defense dikombin sama dia reduce otak naikin attack ya skill dia naikin attack sama skill dia ah gua jelasin masuk lagi deh gua jelasin masuk lagi deh susah jelasin dari sini nih ya masuk lagi gua kelupaan sorry sorry nah ini ya udah masuk nih nah dan satu seperti biasa alis rondo kita mengandalkan alis rondo jangan lupa abis alis rondo yang ngestan di switch ya jangan lupa ya gua juga tadi kayaknya lupa jelasin ya koncentrate attack at the start of battle nah ini makanya kita harus tan dari awal gitu ya nistan ceprot aduh hahaha misalnya gini anggap masuk ya anggap masuk alis rondonya umpetin kedalem alis rondo nya kalau gua sih pakai ini ya karena gua dark ya karena ini gua dark gitu ya Nah ini kalau kebetulan begini ya abisin aja sih abisin aja begini Nah yang tadi gua bilang ya sewaktu ini ulti usahain skill ini nyala skill ini nyala nah kalau gua tadi nyelesainnya ya ini nyala ini nyala ini ulti ini ulti udah itu kuncinya gua kelar mungkin karena momen pas disitu ya jadi gua bisa kelar kalau enggak mungkin ya gua nggak tahu sih gua nggak tahu tapi yang ini ngestan aja repot ya ngestan aja repot ini masih mending sih ini masih mending ya masih agak bisa distan yang nggak bisa distan yang bawah si milim uh itu gua ngulang ada 20 20 kali lebih kayaknya nggak masuk-masuk stunnya gila itu susah itu ya ini ya terus yang kedua ini ya aduh ini gua juga amburadul sih sebenarnya maksa banget sih ini ini ya cuman karena apa ya ini tuh dia lemah-masuk sih Oh ini karena gua ada win ya gua win pakai ini sih pakai suna ya ah ini sekuatnya ini kalau ini turn kedua turn kedua wajib disama sih intinya sama kalau kalian menyelesaikan conquest pakai si pakai si Alice Rondo di conquest normal gitu ya sama juga sih intinya turn 2 nah ini yang perlu kalian perhatikan lagi di turn 1 di turn 1 itu kalian abisin skill hijau skill hijau nya kalian abisin karena skill hijau nya nanti akan dikurangin sama dia damage nya jadi sebisa mungkin kalian abisin abisin pokoknya skill hijau nggak papa nggak jadi combo juga nggak papa Nah kayak misalkan begini ini sayangnya alis rondo sih ya tapi abisin aja abisin aja ya ya ini udah terlanjur sih alis rondo semua ya nggak papa abisin aja dan berharap keluarnya yang berikut bukan skill hijau ya wuhh lihat nggak ada damage nya haduh skill hijau lagi yang keluar nah ini apa sih ada dua skill hijau ini agak apes tadi pas gua ngelarin nggak ada skill hijau nya terus tiba-tiba bisa jadi orang semua ya nah ini skill hijau ini bisa kalian akalin sih kebetulan gua punya ini ya kebetulan gua punya ini kalau pas dia bisa full gitu ya dia bisa full ya bisa change yang hijau ini ke kuning jadi skill yang hijau ini di change ke kuning gitu jadi masih bisa survive atau kalau kalian punya siapa ya yang yang bisa rubah hijau ke biru atau hijau ke kuning ya gua gua nggak tahu siapa deh tapi yang tadi pas gua selesain sih intinya ini enggak ada terus tiba-tiba gua hoki ini kuning semua itu ya Nah ini ton kedua jangan lupa di eh di stand ya ini bisa stop gagal udah ulang-ulang kita kalau gagal udah ulang udah nggak mungkin berhasil karena damage kita udah nggak akan kalau divanya jadi tebel banget dia yang jeninya itu ya tadi ya pendua stand 1 abisin abisin skill hijau kalian udah lalu ini ya yang ini gua ya ini mah parah gua ini gua parah sih ini ya belum kelar tuh yang ini belum luar karena kalian tahu sendiri gua nggak punya hero merah cuy terapi gua nggak punya kekurangan dengan DPS kayaknya gue jadi nggak bisa bintang tiga ya jadi gua pesimis ngelawan yang ini sih pesimis gua pesimis hero gua kurang buat kalau ke situ ya terus yang berikutnya yang ini ini isi banget ini paling izi paling izi paling izi banget ini jadi cukup kalian stand dia ditemtiga sama stand kedua 6 atau tujuh gua lupa saking isinya nih pertama banget gua kelarin udah berapa hari yang lalu gua lupa ini gampang malah yang penting tiga atau tiga sama enam atau tiga sama tujuh gua lupa gua lupa banget deh ini tapi ya ini sih gampang karena sekali lagi tim gua bagus sih tim dar gua ocret lah ya tim dar gua tuh gua punya ini ya ini punya ini gue ininya proteksi nya juga ini ya tinggal tambahin kangstan gitu ya kelar udah berapa hari yang lalu tapi tetep harus pakai alis rondo ya nggak bisa kalau nggak kalau pakai alis rondo nggak bisa susah eh kalau cuman kelar tanpa bintang tiga bisa sih nggak perlu masuk stannya di tiga dan enam tapi gua kelarin ini sampai komplit itu ngulang beberapa kali harus masuk tiga dan enam ya kalau nggak salah stannya si alis rondo jadi kalian harus atur skill hijau kalian ya skill hijau kalian harus kalian atur supaya butuhnya berarti 30 yang kedua itu 50 atau 55 aku lupa deh yang yang keduanya butuhnya berapa nah itu kalau mau komplit gitu ya mau perfect gitu kalian harus masuk dua-duanya kalau nggak masuk dua-duanya susah pasti ada yang mati atau termnya bablas termnya bablas biasanya ada yang mati sih biasanya ya kalau nggak kena stun dua-duanya gitu ya yang pertama sih tiga dulu sih pas di tiga kalau udah nggak kestan kalian mending keluar sih udah nggak bisa komplit sih begitu gagal satu udah nggak bisa kalau gua ya kalau gua tapi kalian boleh inilah gua dua-duanya karena dar gua bagus disini dar gua bagus banget jadi bisa komplit terus yang berikutnya nggak ada yang bisa kelar ini ini resek ini harus ditenem baru-baru ini ya baru kita stun dan ditenduanya ya ditenduanya itu eh lupa gua tenduanya perlu ngabisin kuning gua lupa deh yang ini gua lupa banget ini yang pasti gua lagi terengar padahal gua disini kenapa lupa gua ini karena kenapa dark ya gua perlu perlu karena hero gua banyak dark butuh perlu ini dark magicor ini ya dark magicor nih gua perlu banget ini hanya kalau farming disini kayaknya agak susah mending farming di tempat yang expert sekalian gitu ya bukan farming sih apa namanya kalau bisa perfect gitu ya bisa paralel paralel apa namanya paralel apa sih ini tuh masih adalah master di atas itu masih ada master ya maaf paralel processing paralel processing kalau udah bintang tiga kan bisa yang penting BP nya nyampe segini dulu yang penting BP nya nyampe segini kalau lu bintang tiga tapi BP nya nggak nyampe segini ya percuma nggak bisa paralel processing terus habis itu yang dark ini gua tahu ini gue jujur ngeblank karena gua nyoba nge-stand dia 20 kali nggak bisa masuk-masuk tuh nyerah gua angkat tangan angkat tangan gua kalau yang ini ya jujur mungkin nanti kalau punya hero element space banyak mungkin nanti gua akan coba lagi atau nanti besok gua akan coba lagi sih iseng-iseng cobalah stunnya masuk nggak kalau pas lagi nganggur ya kalau susah gila masuknya gua nggak tahu apa dia punya resist resistan atau gimana gue juga nggak tahu deh yang pasti wuh edan susah pokoknya masukin dan stun ke milim satu ini susah banget atau padahal disini kayaknya nggak ada nggak ada start resist apa gitu ya resis debuff itu nggak ada lho padahal tapi gua ngerasanya dia yang paling susah distan gua juga nggak tahu mungkin kalian ada yang punya pengalaman sama kayak gua atau punya beda Bang gampang Bang caranya begini atau letak posisi menentukan prestasi gitu si siapanya si alisnya kita taruh ring posisi satu banget kalian coba aja ya komen ya gua ngerasih buntu gua disini jujur buntu ya coba di sini juga sitem 6 ya begitu udah capek-capek sampai 26 alis rondonya gagal udah modar nggak jadi itu dia penuh lagi udah mampus saja kita tapi yang tadi yang tadi gua sebutin itu berlaku juga untuk stage normalnya ya kalau kalian yang belum kelarin normalnya gitu sama intinya sama pake tadi yang gua sebutin ya eh gua jabarin satu persatu deh ini boleh kalian perhatikan juga yang ini gue ulang sekali lagi yang api itu dia eh stand pertama terus habisin kuning skill kuning ya sebelum ten dua udah kuncinya itu lalu yang ini stand di ten dua stand di ten dua lalu habisin eh habisin ijo ya habisin ijo eh sorry water ya bener-bener habisin ijo sebelum ten satu terus yang win ini ini gua belum kelar ini gua nggak punya hero space cuy ini ini yang pasti di ten dua yang masih di ten dua cuman gua kurang DPS ini sih kurang DPS yang maklum ya Hero gua ya inilah makanya kalian gacha deh jangan kayak gua jangan ditiru ya ini ten dua ini stanton dua ya gua terus detailingnya kurang paham gua karena gua belum kelar disini kalau ini ya ini gua juga sama sih ini ini tanah ya tanah itu tanah gua lupa gua lupa sorry 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 ini gua lupa nih nih gua lupa turn berapa yang ngestunnya ya atau jalan-jalan tetapi gua lupa gua lupa sorry yang ini gua lupa gua lupa banget udah agak lama soalnya gua ngelarinnya kalau ini ya tadi gua udah jelasinnya tiga sama enam atau tiga sama tujuh intinya kalian stand kalau mau perfect ya kalau mau perfect tapi ya intinya normal aja kalian harusnya ini paling gampang paling gampang normalnya cuman enggak tahu ya gua ngomong paling gampang karena Hero Darklu banyak Bang ya bisa bisa jadi sih Nah itu gua no comment sih kalau gitu ya tapi tadi ya tentiga sama termenem lah intinya kalau ini termenem kalau kalian mau kelarin normal yang belum kelar ya termenem kalian stand pakai alis rondo dah lalu ini termesatu kalian stand kalau yang ini gampang sih ini karena gua punya win2 ya punya-punya elemen tanah dua gue jadi gampang ini pokoknya asal ke Stanton satu kelar lah intinya gitu yang yang normalnya yang ini enggak ke stand-stand gua bingung nggak tahu kenapa belum hoki aja gua kali ya udah intinya gitu ya tipsnya yang untuk ngelarin conquest dengan akun abal-abal dengan akun pelit ini ya tapi disini gua udah dapet lumayan banyak sih dari dari parallel processing biasanya gua dari parallel style processing itu sorry koen hands will die force dong nah ini ya dapet cuman gua nanti mau pilah-pilah dulu mau yang mana yang dipakai kalau Dark ini gua bingung nanti takutnya ada Darku bisa bikin nggak sih Darku enggak belum bisa belum bisa Oh udah dong Oh goldnya nggak ada Hah bisa serbunya udah bisa nih udah bisa bikin cuman gua bingung nanti mau bikin senjatanya siapa dulu gitu ya ya takutnya ntar milim keluar gitu kan Wih milim gua dapet kayak gacau kayak ini atau rimuru yang dark gitu ya nih gua sih simpen juga soalnya cuman punya satu-cuman punya satu terus selain itu apa yang bisa gue bikin nah ini gua nggak punya hero space kambing terus ini ada Hero apa nih ini tanah ya ini tanah api sih kalau tanah tanah ground tanah ya tanah mungkin gua bikin buat si itu sih buat si siapa trainee trainee ya buat si trainee dipakai buku dia pakai ini nanti gua bikin sih ini duitnya bisa nggak habis begini kere banget terus apalagi fire ada juga cuman nggak punya heronya juga gue fire water water gua punya juga water ya aku bingung aja nggak punya hero bintang 5 murni ya water ya paling kalau mau dikasih Rimuru tempest yang itu Rimuru slime ya Rimuru slime mau nggak mau Rimuru slime apa ya buku apa apa sih gua lupa ya intinya gitu deh ini ya gitu kalau Armor bisa juga sih dijadiin Armor sih ya saya juga dijadiin Armor sih kalau anting-anting gue juga udah bisa bikin kayaknya udah ada cuman bisa bikin satu si anting-anting ya terus Ijo-Ijo gua ada nggak ya Ijo ya Ijo belum dapet gua Ijo belum dapet belum dapet ininya ya kodoh farming berarti di tempat Ijo ya kudu ah kudu kelarin itu belum kelar sih gua nggak bisa paralel jadi Ijo nya miskin ya udah intinya gitu ya intinya gitu jangan sekali lagi jangan ditiru ini cuman buat konten purpose only gua menyiksa diri gua sendiri intinya untuk konten purpose only ya jadi jangan ditiru gua ini cuman ngetes-ngetes ini gua aja sih ngetes kesabaran gua aja gua sampai sejauh mana sih tanpa ngeluarin Magic Crystal gua bisa survive gitu ya ya udah intinya itu aja Oh ya intinya unit kuncinya tadi ya si Alice Rondo sama thanks to ini juga sih Benimaru Benimaru juga hero gratisan yang ngebantu banget ya walaupun gua belum level 100 soalnya gua belum kelarin ini belum nge-redo ekip gua pikir gua pengen bikin konten tentang redo ekip tapi kayaknya basi ya nggak usah kayaknya udah ada yang bahas juga ya kayaknya kalian udah pada tahu juga kayaknya gua skipnya nanti gua kelarin aja itunya ya udah kalau gitu gua pamit undur dulu semoga videonya bermanfaat ya see you next video thank you bye-bye sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya supaya kami semangat membuat konten-konten baru silahkan klik tombol like jika suka dengan video ini akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian salam sejahtera untuk kita semua